Ya, ada ganti satuan resursa kriminal Polresta Cambi berhasil mengungkap kasus perdagangan anak di bawah umur. Korban dimingi-mingi sejumlah duit dan barang berharga untuk melancarkan aksi pelaku. Satu reskim Polresta Cambi dan Diretorat Kriminal Umum Polresta Cambi berhasil mengungkap kasus perdagangan anak umur 13 hingga 15 tahun di kota Cambi. Kriminal Umum Polresta Cambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan polisi merengkus empat tersangko yakni S alias Koko yang merupakan pemesan dari jasa tersebut dan R36 tahun, PI19 tahun, dan AR15 tahun yang merupakan Mucikari. Terungkap kasus Eko bermula dari laporan polisi yang menerima laporan kehilangan anak setelah diselidiki ternyata anak yang hilang itu berado di Jakarta untuk dijual kepada tersangko S. Dari ketaran polisi sedikitnya ada 13 korban yang berhasil diketahui polisi dan kemungkinan akan bertambah. Dalam maksinya motif pemakai jasa anak di bawah umur itu dengan mengiming-imingi sejumlah duit dan akan dibelikan handphone. Selain itu korban dibayar Rp 3,5 juta untuk sekali berhubungan badan. Kombes Pol Eko mengatakan tabiat S alias Koko yang merupakan pengusaha hiburan malam di Jakarta itu digolongkan sebagai pedofilia yang selalu mengincar anak di bawah umur untuk disetubuhi. Setelah memakai jasa sekok korban, pelaku kemudian meminta korbannya itu untuk mencarikan korban lain di Cambi atau beralih jadi Mucikari. Pada tanggal 4 Desember 2021 tentang adanya laporan kehilangan anak. Berdasarkan laporan kehilangan anak, kami dari Foresta, Jandi melakukan penyelidikan terkait tentang informasi tersebut. Setelah bukan penyelidikan, kami mendapatkan hasil bukan anak yang hilang, tetapi si anak posisi berada di Jakarta. Dan dari hasil penyelidikan, kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap pada salah satu persangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amalkan di Pemresta. Dan di hasil penyelidikan, kita kembangkan terhadap dua persangka dan satu pelaku anak, kemudian satu persangka yang menyetubuhi anak di bawah umur, kita terapkan pasal 76F untuk pasal 83 undang-undangnya. Sari kekorban dan persangka yang masih di bawah umur mendapati pendampingan psikologis oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Cambi. Terhadap para tersangka akan dikenakan pasal 76F junto pasal 83 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pemberantasan tindak pidano perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjaro.